Warisan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta Selama ini masih banyak warga luar DKI Jakarta yang belum tahu apa aja warisan atau peninggalan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta Untuk itu di video ini akan disajikan kembali beberapa warisan atau peninggalan Anies Baswedan semasa jadi Gubernur Satu, membangun Hunian Layak Anies Baswedan mengusung konsep memanusiakan manusia Dari konsep tersebut lahirlah kampung akwarium, kampung bayam, asrama polri, dan 12 rusun lainnya Konsep memanusiakan manusia yang dibangun secara kolaborasi membawa kampung akwarium memenangkan dua penghargaan bergensi level internasional Yaitu Innovation Awards 2023 dari Asia Pacific Housing Forum atau APHF dan juara satu Habitat di awal tahun 2024 kemarin Dua, membangun ruang publik atau ruang ketiga Tidak hanya dalam gunian, Anies Baswedan juga menghadirkan ruang ketiga di mana kita bisa berinteraksi dan beraktifitas selain di rumah dan di kantor Tebet Eko Park, Taman Kendal Rorotan, Taman Maju Bersama, dan 417 taman lainnya direvitalisasi Di mana Tebet Eko Park merupakan taman yang paling digemari warga Jakarta Karena desainnya yang unik dan berkat desain yang unik itu memenangkan Piala Presiden Singapura untuk desain taman Tiga, Jack Linko Anies Baswedan sangat mengutamakan transportasi massa di mana beliau ingin menghadirkan transportasi yang nyaman Yang tidak suka ngetem dan mengganggu lalu lintas Sehingga lahirlah kemudian Jack Linko yang sangat murah Konsep Jack Linko yang membawa perubahan drastis terhadap sistem transportasi massa di Indonesia inilah Yang membuat Jack Linko mendapatkan penghargaan STA atau Sustainable Transport Award Empat, Transportasi Terintegrasi Masih soal transportasi Selain menghadirkan Jack Linko, Anies juga merupah banyak halte dan stasiun untuk diintegrasikan Sehingga mengudahkan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum Halte cawang, halte lipi, halte HI, CSW Kebayoran, dan banyak halte lainnya Sekarang tidak hanya menjadi lebih indah Namun juga terintegrasi antara satu moda dengan moda transportasi lainnya 5. JPO dan Trotoar yang Cantik Keberakan pertama yang dilakukan Anies Baswedan adalah konsep memberikan insentif untuk para pejalan kaki Dengan memperindah fasilitas pejalan kaki Sehingga banyak orang berjalan kaki dan mengurangi polusi Konsep tersebut direalisasikan dengan memperindah JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang dan Trotoar Ada JPO Pinisi, JPO Senayan, JPO Tapal Kuda, dan banyak JPO lain yang membuat betah jalan kaki 6. Revitalisasi Taman Ismail Marzuki dan Benyamin Sueb Tidak hanya membangun bangunan mati, tapi juga manusianya Itulah yang disampaikan Anies Baswedan pada waktu debat pilkada dulu Dan ini adalah realisasinya Taman Ismail Marzuki direvitalisasi untuk pembangunan kebudayaan Ditambahkan dengan Amphitheater untuk para budayawan Museum Benyamin Sueb pun direvitalisasi untuk tujuan tersebut 7. Pembangunan flyover dan underpass Terima kasih telah menonton! Jalur Sepeda Membangun manusia juga membangun kesehatan masyarakat dengan memudayakan untuk berolahraga Baik itu berjalan kaki maupun yang lebih menyenangkan yaitu bersepeda Atas dasar itulah Anies Baswedan membangun jalur sepeda Agar orang bisa berolahraga sambil beraktifitas seperti biasa Di samping itu sepeda tidak menghasilkan polusi Sehingga membangun jalur sepeda memberikan sekaligus banyak manfaat 9. Penanggulangan banjir Konsep Anies Baswedan dalam menanggulangi banjir adalah dengan konsep naturalisasi atau membiarkan air meresap ke dalam tanah menggantikan air tanah Apa realisasi dari konsep tersebut? Dibangunnya waduk-waduk baru Kolam olakan kelapa gading, embung, taman retensi, dan ruang limpah sungai 10. JPM Tanah Abang dan JPM Sudirman Tidak hanya memberikan pengalaman berjalan kaki Anies Baswedan juga memberikan kesempatan UMKM untuk memanfaatkan lalu-lalang orang dengan tanpa menggaguh masyarakat Hal itu direalisasikan melalui JPM atau Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang dan JPM Sudirman yang baru saja dibuka 11. Fasilitas Olah Raga Tempat-tempat olahraga lainnya 12. Jakarta International Stadium Menghadirkan Stadion Kualitas Dunia yang bisa digunakan untuk event-event kelas dunia sehingga Jakarta jadi tujuan tempat wisata Sirkuit Formula E Menjadikan Jakarta sebagai tempat yang menjadi tujuan dunia dengan event-event berkelas dunia sehingga meningkatkan pariwisata Indonesia Direalisasikan dengan pembangunan Sirkuit Formula E dan eventnya pun di Jakarta 14. Aplikasi Jaki Sistem pelayanan publik, keluhan publik, dan transportasi yang terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dimanapun dan kapanpun Anies Baswedan merealisasikan itu melalui aplikasi Jaki Di mana aplikasi ini mendapatkan penghargaan ASEAN ICT Award pada tahun 2021 Itulah deretan hasil karya dan peninggalan Anies Baswedan yang selalu dimulai dengan konsep yang jelas dan bisa terjadi serta terrealisasi secara nyata Anies Baswedan sukses memimpin Jakarta Karena itu, pilih Anies Baswedan untuk pemimpin Indonesia Salam Perubahan Terima kasih telah menonton!